Hi guys, Assalamualaikum, bertemu lagi bareng gue, Maulana, di video What is your reaction Oke, hello everyone, hello Malaysia, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat, minal aizin, bapak aizin, mohon maaf lahir dan mati Udah beberapa hari yang lalu kita idol fitri ya Alhamdulillah, ternyata beres juga puasa aja ya Dan di video kali ini, saya mau lanjut lagi untuk mereaction Performance terbarunya dari Khe Bahar dan Aina Abdul Menyanyikan lagu Halaman Asmara Hmm, kita cek aja langsung ya Ini baru 2 hari atau 3 hari yang lalu di uploadnya nih guys Di Music Night Raya Edition Wow Ini saya baru lagi mereaction untuk performance-nya Khe Bahar dan Aina Setelah terakhir reaction itu yang di AGL 36 Tapi, apa, si videonya itu kena climb gitu Jadi gak bisa dibuka kalau gak salah Oke, kita cek Ini dia Oh, kayaknya bakal keren nih musiknya nih Wow, oke weh Sebelum dimulai untuk outfit Aina ini memang punya ciri khas tersendiri ya Ketika tampil seperti ini selalu unik dan nyentrik Ini kayak kembang atau kerang sih? Kayak bunga-bunga gitu atau kerang? Kalian nanti bisa komentar ya Saya gak terlalu jelas gitu disini Ini untuk Khe Bahar aku suka banget dengan tampilannya simple ya Tapi keren Oh, bunga Wow, enak banget suaranya Ini Wow, weh Gila Ini kayak sesuatu yang beda juga ya Dari segi lagunya Musiknya juga Apa ya? Kayak Apa ya? Beda aja gitu sama lagu-lagu yang lain Aku suka banget dan Tadi Aina Alu tuh kayak Masih menggunakan nada rendah gitu kan Tapi enak banget Serius Enak banget Wah Karena mungkin udah kangen juga ya Untuk merehensi performance Aina Oh, nyentik Kenangan mencuci hati ini Sedarkan sedar Ketika itu kembali Dan kita pulangin Untuk bagian Kaibahar tadi Udah nada tinggi gitu kan Tapi tetep enak banget Dan memang nada tinggi tuh kayak udah santapannya Kaibahar ya Dari video clipnya Lagu-lagunya coverannya tuh Rata-rata lagu nada-nada tinggi Tapi yang memang kaget dan kayak Merasa apa ya Beda banget nih dari Aina Abdul Wah Suara bawahnya tuh enak banget Tapi gak berlebihan juga gitu Sorry guys Aku kayaknya kena afton lagi deh Enak banget sih Aina Abdul tuh bener-bener Aku kayak mengerasa Suara yang baru dari Aina juga ya Tapi tadi pas bagian awal Kaibah juga kayak Berbeda gitu dengan Suara-suara yang sebelum-sebelumnya Ini bakal enak banget sih Dan depan Saibah Ular-lar Penderangin Halaman Asmara Kita berdua Dan anehnya tuh kayak apa ya Meskipun disini tuh terlihat banget Kayak dua karakter yang berbeda gitu Padahal Aina Abdul juga sering menggunakan Nada tinggi ya Tapi disini Aina lebih menahan ego Untuk gak mengeluarkan suara tingginya Jadi disini tuh Kaibah yang tinggi banget Tapi kayak mix gitu loh Jadi gak timpang gitu Tapi tetep enak gitu Meskipun yang satunya nada biasa Nada rendah Yang satunya nada tinggi Tapi tetep enak Pasti gak mudah sih Untuk bisa Menyanyikan Lagu yang Apa ya Satu suara tinggi Satu suara rendah gitu ya Tapi ini enak banget Tua-duanya Tuh mulai nih Suara Aina tinggi banget Aku suara suka banget Pas bagian tadi Aina Abdul mengambil nadanya ya Bener-bener bagus banget Pas bagian 4 tengah tadi Dan disini memang Aku bilang Memang selalu nyentik sih Memang untuk Dan unik ya Untuk pakaian yang Aina pakai Disini ternyata masih kayak bunga-bunga Gitu ya Dan kalau gak salah Pas di Final HL juga Kayak bunga-bunga gitu kan Yang menyanyikan lagu Nafas Cinta Bareng Kaibahar Keren banget itu Bener-bener unik banget Kayak sering banget Diluar ekspetasi ya Untuk Outfit-outfit Yang Aina Abdul pakai gitu Tapi keren banget Disini juga Dua-duanya ini Memang penyanyi favorit saya banget ya Bagus banget Serius Berjurah kasih dan sayang Menemukan syarat Dan jangan Tapi ku gembira Bertemu saudara Disini kasih yang ku cinta Jadi ini lagu ini tuh Kayak lagu udah lama gitu ya Pantes aja kayak berbeda gitu loh Dengan Apa ya Musik sekarang gitu Saya rasa memang ini lagu yang lama Terus Dinyanyikan ulang gitu ya Dan memang kayak lebih ke Lagu untuk menyambut Lebaran gitu ya Atau menyambut Haliraya gitu Tapi meskipun tidak terserat Atau tidak tertera Untuk nama Haliraya Tapi kayak Berasa lagu ini tuh Untuk Mencintai Kampung Halaman Atau Kampung Halaman Dan lain sebagainya Keren sih Aku suka banget Dan kayak baru pertama kali Mendengarkan lagu ini Dan dinyanyikan oleh My favorite singer gitu ya Dua-duanya nih Keren Aku sambut Keringat Dan Terugamlah Impian Kau Melapaskan Perlindungan Oke Kalau pendapat saya pribadi Memang ini duit yang Kayak cukup susah gitu ya Karena dua-duanya memiliki Suara yang tinggi Dan tadi memang di awal Airnya lebih kena rendah Dan Kayak ambil tinggi gitu ya Tapi disini banyak juga Yang ternyata kurang puas Dengan performance-nya ya Dibanding dengan original Dan mungkin nanti Saya bakal cek juga Yang original-nya Nanti kalian bisa bantu Kirim link-nya Nanti biar aku langsung Kalau ada waktu Aku reaction lagi Besok Tapi disini memang Ada beberapa arah Yang kurang puas Katanya Lebih bagusan Pendanyi ini Daripada pendanyi itu Dua pendanyi itu Daripada pendanyi ini Kayak itulah Agak sedikit membandingkan ya Tapi kalau Saya pribadi Ini cukup puas Karena Dua-duanya tuh Memiliki warna Tersendiri gitu loh Dan disini Aina lebih Kayak mau mengalah Untuk Apa Kayak Supaya ambil Lada tinggi gitu ya Keren sebenarnya Ditambah dengan Apa namanya Ini lightingnya Udah gitu Layarnya juga Mendukung banget ya Tapi karena memang Saya gak tau Originalnya Jadi kayak Gak bisa membandingkan juga ya Dan Kayak bukan tugas Saya juga Untuk membanding-bandingkan Saya hanya Sebatas enjoy Apalagi Lagu ini Dinyanyikan oleh Penyanyi support saya Itu aja sih Sebenernya Oke next Oke next Jangan dan pas Pas banget Sorry by the way Aku banyak Skip Karena Seperti biasa ya Biar gak kena claim Oke pokoknya Selamat Hari Raya Idol 53 Mohon maaf Lahir dan mati Untuk Performer tadi Karena dua-duanya Pemeni favorit saya juga Aku cengi Aku cengi jempol Karena pas banget Menurut aku tuh Bener-bener Sosotu yang beda banget Dari Aina Ataupun Kai Bahar Ya Coba kasih sudah nonton Jangan lupa Nanti like, komen, subscribe See you Assalamualaikum Assalamualaikum